Halo semuanya, aku Rian, balik lagi di channel aku Episode kali ini episode yang spesial Karena sekarang ini aku lagi ada di Bandung Dan sekarang ini aku sebenernya lagi liburan keluarga Tapi aku coba sempet-sempetin untuk tetap bikin konten Tapi kayaknya aku cuma sempet buat nereview satu hotel aja Karena aku disini cuma beberapa hari, jadi gak lama Mohon maaf kalau misalkan aku reviewnya mungkin kesannya agak cepet-cepetan ya Soalnya memang aku disini mau spend time waktu buat keluarga Jadi ya gitu deh pokoknya Yaudah sekarang ini aku sudah ada di depan hotel yang mau aku reviewn Konsepnya hotel kapsul, kita langsung masuk aja Yuk let's go Yo guys, apa kabar kalian semua? Gimana 2019 so far? Udah tercapai resolusi kalian? Ya belum lah ya, baru juga seminggu Video kali ini tuh pas aku lagi liburan ke Bandung akhir tahun kemarin Karena sayang banget kalau ke Bandung gak bikin konten Jadi aku sempet-sempetin nih Untuk review salah satu hotel kapsul di Bandung Yang banyak di request sama kalian Namanya Bobo Box Pots Pascal Nah makanya kalau kalian ada referensi hotel yang keren Atau unik untuk aku review Tinggalin di komen di bawah ya Karena percaya atau enggak Aku banyak banget terinspirasi bikin konten dari komen-komen kalian Oke? Lanjut! Disini aku booking via aplikasi Bobo Box Yang bisa kalian download dari App Store dan Google Play Tapi gak harus lewat apps Kalian juga bisa booking via website atau booking direct Tapi kayaknya kalian wajib untuk download aplikasi Bobo Box deh Soalnya nanti bakalan ada beberapa fitur di dalam Potsnya Yang hanya bisa dipakai melalui aplikasi ini Disini ada pilihan tipe Pots Earth dan Pots Sky Jadi yang membedakan hanya posisi bednya aja Kalau Sky di atas dan Earth di bawah Tapi sekarang tinggal Pots yang Earth aja Yaudah gak apa-apa Setelah itu aku bayar via transfer bank Dan nomor Pots aku di 48 Pas hari H Tinggal tunjukin smartphone kalian ke resepsionis Dan kalian akan dibantu dalam proses check-in Seperti biasa pas check-in Kalian akan diminta ID Card dan tanda tangan phone Dan kalian juga dapat sandal jepit dan kunci locker Ingat ya Hanya sandal jepit ini yang boleh kalian pakai selama berada di dalam area bedroom hotelnya Sedangkan alas kaki kalian Mau sandal kek, mau sepatu kek Wajib dilepas Dan bisa kalian simpen di locker yang lokasinya ada di sebelah resepsionis Dan jangan lupa dikunci Tenang, sandal jepitnya ini cukup nyaman dan empuk kok Gak cuma itu Setelah check-in Dan tampilan aplikasi di smartphone kalian juga akan berubah jadi seperti ini Dan terakhir kalian juga akan dipandu dan dijelasin sebentar tentang interface aplikasi Bobo Box ini sama resepsionisnya Area hotelnya gak terlalu luas Dan dibagi jadi 3 lantai Ada lantai basement, lantai 1, dan lantai 2 Begitu masuk ke area lobby hotelnya Cukup simpel ya Ruangannya kecil Dan disediakan beberapa meja dan kursi untuk tamu Ada televisi Dan disini juga ada vending machine yang menjual minuman dan snacks Sekarang ini baru aja aku udah selesai check-in dari lantai 1 Dan aku sekarang ada di lantai 2-nya Kamarku ada di pot nomor 48 Yang tipe earth Karena aku bookingnya itu hamin 1 Jadi yang tipe sky itu udah sold out Kayaknya tipe sky itu lebih favorit sih Karena posisinya ada di atas Tapi gak apa-apa Kurang lebih sih harusnya isinya sama ya Cuma beda posisinya aja gitu Setelah kalian check-in Nanti aplikasi kalian akan berubah seperti ini Jadi akan ada QR code-nya Dan QR code ini yang akan kalian pakai untuk membuka pintu bedroom kalian Nah sekarang kita langsung cobain aja Yuk! Cara membuka pintu potnya Kalian tinggal scan QR code yang tadi Di scanner deket handle pintu masuk potnya Baru aja aku masuk ke dalam kapsul bednya Gak sabar kita langsung lihat detail kamarnya kayak gimana Yuk! Cahayanya disini agak ungu ya Padahal ini aku udah pilih lampu yang warna putih Tapi memang disini gak bisa terlalu putih Tapi gak apa-apa Nah di belakang aku Ini pintu masuk yang tadi Di bagian belakang pintu masuknya disini ada 2 gantungan pakaian Maju lagi ke dalam disini ada semacam meja kecil dan bangku Jadi ini desainnya unik banget Memang didesain sedemikian rupa jadi satu set antara meja dan bangku Jadi menghemat ruangan Bisa kalian pakai buat misalkan nulis atau kalian naruh laptop kalian bisa disini Dan di atasnya meja disitu sudah disediakan handuk, sikat gigi, serta pasta gigi Di bawahnya kursi itu ada tempat sampah Aku baru sadar kalau ternyata tadi aku ketok-ketok Ternyata ini bagian pintunya itu kayak semacam dari triplek atau kayu gitu ya Aku juga kurang paham sih Yang pasti ini agak tipis Jadi meskipun ini di kapsul bed Tapi kalian juga gak bisa terlalu berisik Karena suaranya bakalan keluar Tadi aku juga sempat lewat di kapsul pot orang yang lagi ngobrol di dalamnya Dan aku denger suara mereka loh dari luar Gak boleh berisik-berisik Oke nanti kasian tamu yang lain Untuk bednya disini tuh ukurannya lumayan besar ya Jadi ini bisa muat untuk dua orang Di belakang sini ada bantal Dan untuk kasurnya kayaknya ini bukan spring bed teman-teman Kayaknya ini kasur sepon ya Dan dia teksturnya memang agak keras Jadi bukan yang empuk banget kayak air gitu Jadi bukan yang empuk banget gitu Enggak Jadi ini kasurnya tipikalnya yang agak keras Dan jujur aku tuh justru malah seneng kasur tuh yang tipikalnya agak keras teman-teman Spring bedku di rumah itu juga agak keras Jadi kalau yang kayak gini menurut aku oke sih Dan disebelah kanan kiri aku Kalian bisa lihat ini ya Nah disebelah kanan kiri aku Disini ada kayak lampu LED bar gitu Memanjang Yang kalian bisa atur warnanya Bisa lewat panel yang ada disebelah kanan aku Atau lewat aplikasi yang ada di handphone Waktu kita check in tadi Disebelah kanan aku disini ada jendela kecil Yang bisa kalian buka tutup pakai roller blinds Dan dibawahnya lagi disini ada colokan Dan disebelahnya lagi ada dua buah speaker Dan ditengahnya ada panel Nah ini yang seru tuh disini teman-teman Kecanggihan dari Bobo Box Itu yang paling keren itu adalah dari aplikasinya Karena kalian bisa mengatur semua yang ada di ruangan ini Itu dari panel yang ada disebelah kanan aku Atau lewat aplikasi yang ada di handphone Nah sekarang aku mau tunjukin ke kalian Pertama-tama pastikan handphone kalian Connect dengan wifi yang ada di Bobo Box ini Kemudian kalian buka aplikasinya Yang pertama disini kalian bisa set warna lampu Nah lampunya disini aku set warna putih Walaupun kalian lihat di kamera mungkin Ini warnanya agak ungu-unggu ultraviolet gitu ya Coba aku set warna kuning ya Tuh kuning kan Sekarang coba warna ungu Wah Sekarang coba lagi nih Pink Nah tuh Coba lagi nih Ungu Maklum guys Kalo agak norak Berapa pertama kali lihat ginian Tapi gak cuman itu teman-teman Kalian juga bisa Memanfaatkan speaker yang ada disini Kalian tinggal connectin smartphone kalian Dengan speaker yang ada disini Melalui via bluetooth Nah sekarang aku kan ada di nomor 48 Kita pilih di 48 Tapi kok gak ada ya Bobo Box pot 48 Gak ada ya Kok gak ada ya Aku search dan aku tungguin lama Emang gak ada guys Yang muncul malah bluetooth pot-pot sebelah Terus aku minta tolong petugasnya Via messenger yang ada di apps Dan dikasih tau katanya kalo iPhone Emang lebih lama nge-search bluetoothnya Terus yang kocak Masa AA nya bilang Katanya kalo pot sendiri Emang lebih lama nyarinya Emang iya Dan setelah box aku di restart Dan aku coba connect lagi Dan tungguin agak lama Akhirnya muncul Dan aku cobain connect Bisa kok Udah ya Jangan lama-lama Ntar kena copyright AdSense ilang Oke Sekarang aku mau ajak kalian Buat keliling di sekitar hotelnya Yang pertama Disini ada communal space Jadi guys Selain di bagian kamarnya yang tadi Kayak lorong-lorong gitu Di Bobo Box ini Juga ada Communal space Dimana kalian bisa Nongkrong-nongkrong bareng Terus udaranya juga disini Lebih sejuk Karena memang Tempatnya terbuka Dan disebelas itu Disamping aku juga udah Disediain musola Buat teman-teman yang mau beribadah Gak cuma itu Jadi tempat ini Biasanya juga dipake Teman-teman yang ada disini Buat smoking area Next Kita liat yuk Kamar mandinya Disini kamar mandinya Ada di setiap lantai Dan kamar mandi cowok Dan ceweknya dipisah Aku sekarang ada Di kamar mandi cowoknya Ya iyalah ya Masih di kamar mandi cewek Yang ada malah digebukin Sekarang ini Aku lagi ada Di kamar mandinya Yang ada di lantai 2 Jadi kamar mandinya ini Dipisah jadi 4 bilik Teman-teman 2 bilik untuk shower room Dan 2 bilik Untuk kloset Jadi antara kloset Dengan shower room Itu dipisah Dan di sebelah aku Juga ada 3 wastafel Dan 3 cermin Dan di bagian shower roomnya Juga udah disediain Sabun dan sampo Yang bisa kalian pake Kalo menurut aku sih Memang kamar mandinya ini Gak terlalu besar Jadi agak sedikit sempit Jadi kalo misalkan ini Diisi beberapa orang Mungkin bakal kerasa Sempit sih Sekarang aku ajak kalian Turun ke lantai 1 Disini ada kayak Semacam pantry gitu Di bagian lantai 1 nya Juga ada Ruangan yang terbuka Dan Ini kayak semacam pantry gitu sih Soalnya di belakang aku Juga ada microwave Dan pemanas air Yang bisa kalian pake Kalo kalian stay disini Gak cuma itu Tadi aku udah cek Speed wifi nya Speed nya lumayan kenceng Untuk speed download dan upload nya Sekitar 9 Mbps Dan aku coba untuk streaming Ini lancar banget nih Dan beginilah suasana hotelnya Ketika malam hari Penderangan di dalam hotelnya Cukup terang Dan walaupun hotelnya Keliatan sepi Tapi pas aku stay disini Ternyata full book Temen temen Karena memang Sedang puncak Liburan tahun baru ya Dan juga Karena lokasinya Di jalan raya Jadi deket Kalo misalkan Kalian butuh cari ATM Atau minimarket Pas malemnya Aku pergi ke Pascal Food Market Pas nyampe disana Buset Rame nya gila Aku gak tau ya Apa ini karena libur Akhir tahun aja Atau emang udah biasa Rame kayak gini Buat kalian yang tinggal di Bandung Komen di bawah ya Disini yang jual makanan Banyak banget Mau cari makanan apa aja Kayaknya ada deh Tapi karena lagi di Bandung Aku mau cobain makan Sebelak aja deh Duh panas banget nih Panas banget nih Panas banget nih Panas banget nih tadi, lokasinya ada di Jalan Pasir Kaliki, aku tadi dapet di rate harga Rp 400.000 karena peak season temen-temen katanya sih, kalau pas hari biasa harganya gak segitu, desainnya tuh oke banget sih, dan gimmick-gimmick kayak teknologi yang ada di dalamnya itu loh, kayak bisa diatur pake aplikasi terus kemudian LED-LED terus ada bluetooth speakernya juga itu keren sih menurut aku oke mungkin segitu dulu video aku untuk kali ini thank you banget buat temen-temen yang udah nonton video ini kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa klik jempol ke atas kalau kalian ada tempat makan, tempat stay, atau tempat jalan-jalan yang ingin aku review, tinggalin komen di bawah dan kalau kalian masih ingin nonton video-video aku berikutnya jangan lupa klik tombol subscribe nyalain juga lonceng notifikasinya supaya kalian dapet notifikasi ketika aku upload video baru follow juga Instagram aku di at upnomadravel untuk dapetin update-update seru lainnya dari aku oke that's it guys, thank you so much for today and see you guys in the next video, bye-bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax